Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Karl Skelechter Salah seorang pecatur Austria yang mempopulerkan pembukaan Prince Defense Skelechter Pariasen ketika melawan Philip Metner pada tahun 1899 di Wiena Ya disini Skelechter memulai dengan E4 Dibalas Metner dengan E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah C4 Italian Game Gajah C5 Gio Copiano C3 Kuda F6 D4 Mengancam gajah Dan menantang pion Pion kali D4 Pion makan Gajah B4 Skak Disini dari 3 pilihan variasi jawaban Skelechter memilih Kuda C3 Menutup Skak Bentuk dari Greco Attack Yang merupakan bagian dari varian Gio Copiano Nah Dari sini biasanya kita akan disajikan permainan agresif kedua pemain Dan di posisi ini Metner memulainya dengan Kuda Kari E4 Mengancam Kuda yang sedang terpindua Kari Putih Rukade Gajah makan Kuda Putih tidak langsung balas makan gajah Tapi memajukan pionnya ke D5 Mengancam Kuda Kuda menghindar ke E5 Balik mengancam gajahnya Putih Putih pion makan gajah Kuda makan gajah Menteri D4 Mengancam 2 kuda F5 Menjaga kuda E4 Lalu Menteri makan kuda C4 Benar-benar sajian permainan yang agresif dari kedua pemain Selanjutnya hitam D6 Menahan laju pion D5 Sekalian mengaktifkan gajah Kuda D4 Rukade F3 Mengancam kuda Kuda mundur ke F6 Gajah G5 Mempin kuda terhadap menteri H6 Mengancam gajah Gajah mundur ke H4 G5 Terus mengancam gajah Gajah mundur 2 petak ke F2 Raja G7 Menghindari diagonal menteri Benteng F ke E1 Penguasaan lajur E Gajah D7 Menteri mundur ke B3 Mengancam pion B7 Hitam C5 Mengancam kuda Pion kali C6 Enpasan Pion makan Kuda E6 Skakster Tentunya gajah makan Benteng makan gajah Menteri D7 Mengamankan file 7 Dari kemungkinan menteri putih Skak ke B7 Dan putih Benteng D1 Mengancam pion D6 Dua kali Kuda D5 Menutup ancaman Benteng D1 Dan cover menteri Untuk benteng E6 Putih membiarkannya Dan terlebih dulu Gajah D4 Skak Setelah Setelah raja Pindah ke H7 Baru Skakster Benteng D Ke E1 Menjaga Benteng E6 Hitam Benteng A Ke E8 Menantang Pertukaran Putih Menjawab Tentangan tersebut Dengan Benteng Makan Benteng Benteng Makan Benteng Kali E8 Menteri Makan Benteng Lalu putih Memanpatkan turunnya Menteri ke P8 Dengan Menteri ke B7 Skak Satu-satunya langkah Aman bagi hitam adalah Raja G6 Menteri ke H5 H3 Tambahan kontrol dan dukungan Pion G2 ke G4 Menter Menteri E6 Menjaga Pion H6 Juga diagonal ke H3 Jika diperlukan untuk bertahan Dan benar saja putih Pion G4 Skak Pion Makan Pion Kali G4 Skak Raja H4 Nah Lalu disini Skelechter membuat Partai ini luar biasa dengan Menteri Kali H6 Skak Dan mengancam menteri Sebuah ancaman tanpa pengawaran Langkah yang berani dari Skelechter Jadi apa rencana Skelechter sebenarnya? Setelah Menteri 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 Putih Raja H2 Dan disini Filibed Dan disini Philip Menteri 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 menyerah Karena memang Raja Hitam path Itulah terkunci Maju kena, mundur kena Dan tidak ada langkah berarti yang bisa mencegah skagmat gajah ke F2 Yang ada hanya untuk memperlambatnya Seperti kuda E3 Tentunya gajah makan Menteri E6 Mengancam gajah Gajah F2 Skagmat Skagmat yang sangat langka dalam sejarah catur Ya, jadi inilah salah satu partainya Karl Skelechter Ketika melawan Philip Midner Ya, sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur